Hai ini kan melihat gimana keterwakilan perempuan kok minim sekali di kemarin juga sama ya di 2019 cuman eh ya terkait dengan keterwakilan perempuan ini memang kalau kita lihat di DPRD Batam 2019 kemarin kita ada empat empat ya dapil dan penyumbang terbesar dari dapil saya 2009 pun penyumbang terbesar dari dapil saya Bengkong Batu Ampar tiga orang kemudian 2014 dua orang 2019 eh tiga orang dan sekarang juga Alhamdulillah masih tiga orang jadi mengenai keterwakilan perempuan ini kita kembali masalah sebenarnya sih masalah mindset ya kalau sudah sudah dipatok awal bahwa 30% ini partai politik harus menampung 30% perempuan keterwakilan caleg untuk perempuan dan sebenarnya kita berharap bahwa walaupun ini memang suara terbanyak ya di pelepasannya macam pasar bebas ya kalau kita pikir ya kalau kita lihat bahwa mau nomor berapapun sebenarnya berpotensi jadi ya tetapi ada sebagian juga yang mengatakan bahwa harus nomor-nomor cantik jadi tetapi rata-rata kalau saya dilihat memang ada berapa yang ada di nomor satu di nomor dua dan di nomor tiga dan bahkan yang jadipun eh ada juga yang tidak di nomor satu ada nomor berapa saya dari pemilu ke pemilu Alhamdulillah nomor satu nomor cantik ya jadi keterwakilan perempuan ini kembali juga yang pertama kepada partai politik yang kedua kemudian daya juang dari perempuan itu sendiri karena masih banyak yang merasa pasti tunjuk pasti masukkan namanya sebagai bacaleg ataupun sebagai caleg saya hanya pelengkap 30% selesai jadi saya sering sampaikan kalau sudah mengatakan saya sebagai pelengkap 30% selesai karena cuma pelengkap karena semuanya berawal daya juang kita itu berangkat dari situ kalau kita tampil mau jadi masuk sebagai caleg mau jadi pemenang pasti kita kita akan fight mau seberapapun mungkin hanya 10% atau 20% pasti fight tetapi kalau sudah berangkat saya hanya melengkapi 30% ya pelengkap juga 30% jarang akhirnya kita lihat bahwa yang muncul sebagai pemenang itu perempuan bahkan mungkin sekarang jauh dari 30% demikian Pak jadi kembali ke mindset kita bisa saja perempuan mau tidak jadi berarti fenomena bahwa mense semacam pelengkap itu masih ada memang Hai ya pasti masih ada gitu karena sebagian ini kan di akhir-akhir kayak kemarin dapil saya lah ya awalnya kan 7 kita 7 kursi nah 7 kursi ini kan ah kita berpikir bahwa perempuannya 30% itu pembulatan ke bawah karena komanya kecil gitu kan 7 di bagi diambil 30% nya 2,1 kalau nggak salah itu jadi hasilnya ya kita pikir ya dua orang aja kita masukkan dua orang udah dua orang kemudian akhirnya ada lagi harus tiga orang karena pembulatannya ke atas ya ya ini matematikanya kita berseberangan sepertinya gitu kan pembulatannya ke atas walaupun di bawah 0,5 tapi kenapa sih Bu kita harus dikotak-kotak dengan 20% 30% artinya begini kenapa kenapa partai politik itu tidak memandang bahwa oh ini perempuan di tempat gue ini memang punya kapabilitas jadi tidak hanya sekedar memenuhi kapasitas 30% mau 40% mau 60% bahkan perempuan it's okay misalnya ada seperti itu Bu masalahnya mencari 30% aja susah gitu loh ya iya jadi bukan nggak mau isilahkan aja kalau misalnya partai politik punya kebijakan semua perempuan kalau oke semua perempuannya tapi mencari 30% ini susah ya iya iya ada berapa partai politik yang akhirnya hanya dua dari tiga ya Dapil saya di Bengkong Batu Ampar tuh harusnya tiga ada yang hanya dua karena apa udah nggak ada lagi nggak mau lah apalagi kalau nyarinya di akhir-akhir jadi kenapa pentingnya pengkaderan dalam partai politik itu seperti itu jadi tinggal comot-comot aja kalau misalnya butuh perempuan gitu dan PKS jalan disitu Alhamdulillah kita kemarin memang ada tetap tiga orang ya hampir imbang kan jadinya laki-lakinya empat perempuannya tiga dan semua Dapil kita memenuhi kuota 30% itu iya baik Mbak Rita gimana Mbak Rita responnya nih iya kalau kita bicara soal perempuannya ada apa nggak susah soalnya kita nggak bisa bicara cuma di partai politiknya aja mas iya iya di luar partai politik masalahnya lanskap masyarakat kita masih memang emang apa sih yang dunia kita tuh apa sih yang buat perempuan rata-rata emang dunia kita buat laki-laki iya iya nah ini perempuan mengejar sebenarnya kalau dibilang rendah masih rendah iya tapi saya melihat potensi sih di tahun ini tuh ada kemajuan untuk di Kepri ya yang tahun lalu lima tapi kemudian Bu Suriani mundur karena pilkada tahun ini naik nih nambah satu dan ya itu artinya ada kemajuan di Kepri dan ada pintu sebenarnya yang terbuka lebih luas untuk perempuan iya jadi betul apakah sulat sulit untuk mencari perempuan untuk bisa bisa fight di politik itu memang sulit nyatanya kalau di kami di PSI yang memang baru dua kali ini mengikuti pemilu betul mas betul ya kalau laki-lakinya kayak semut ngerubung iya iya harus disisir bahkan gak usah dicari aja pada dateng ya iya kalau perempuannya harus dicari apa kira-kira apa ya apa tadi sepakat pengkaderan dari partai politik yang tidak berjalan dengan baik atau seperti apa ketika kita bicara pengkaderan tentunya harus ada dulu yang dikaderisasi iya jumlah perempuan secara general yang mau masuk ke politik aja sedikit mas gitu beda mungkin suka tidak suka politik kita itu masih bisa dianggap sebagai ya hampir bisa dibilang sebagai sesuatu yang transaksional iya dan mahal akhirnya secara umum pergerakan-pergerakan perempuan advokasi-advokasi kebijakan dilakukan lewat luar partai politik kalau kita lihat sebenarnya pergerakan-pergerakan perempuan di luar sudah jauh lebih maju tapi kan orang-orang perempuan-perempuan yang mau masuk nyemplung ke politik yang katanya praktis ini sedikit oke ya baik gimana Mbak Lima emang fenomena ini kan menarik ini ternyata nggak banyak nih perempuan yang mau berkecimpung dengan politik ya mas Agus makasih jadi perempuan itu pada pada konsepsi politik hari ini mereka bukan aktor yang dominan gitu ya walaupun kalau kita melihat secara rasio dari BPS itu jumlah perempuan dan laki-laki kan tidak jauh berbeda tuh secara jumlah penduduk ya tapi kemudian terkait dengan keminatannya dalam dunia politik praktis gitu ya artinya terjun langsung ke politik itu boleh kita bilang tidak banyak artinya tidak banyak nah ini kan di faktornya ada banyak hal tentunya bisa bicara seperti tadi disampaikan oleh ibu bicara kultur bicara psikologis kemudian bicara media kemudian bicara tingkat perekonomian hari ini kemudian bicara bagaimana sistem pemerintahan itu diatur itu juga semua mempengaruhi aspek-aspek tadi sehingga perempuan tidak banyak kemudian yang masuk ke ranah politik praktis ya sebenarnya dari kemauan dia sendiri perempuan sendiri atau ada sistem dari partai politik yang memang sengaja membatasi hal itu ya secara sistem ya tentunya partai politik berpengaruh pada berpengaruh karena kan bicara recruitment bicara agitasi propaganda bicara sosialisasi dan seterusnya itu kan pegas dari partai politik kaitannya kemudian bicara kuota itu kan urusannya antara legislatif dengan mengetok kebijakan itu untuk bagaimana pelaksaan pemilu apakah nanti proporsional tertutup atau terbuka dan seterusnya tapi dari segi psikologisnya si perempuan saya pikir itu lebih pada tadi ada semacam kultur di masyarakat yang kemudian menyatakan bahwa perempuan itu tidak baik untuk memimpin karena pemimpin itu diasosiasikan sebagai apa ya jenis kelamin begitu itu dulu stigma yang ada di masyarakat kemudian yang kedua tadi mindsetnya mindset perempuan ketika belum bertarung saja saya suka kalimat ibu tadi belum bertarung saja sudah menganggap sebagai pelengkap tapi kalau saya tambahin bu jadi perempuan terkadang merasa seperti nasi goreng mas dia merasa spesial begitu padahal tanpa dispesialkan pun perempuan itu sudah spesial dia punya tempatnya tersendiri gitu mas jadi combine antara apa sistem politik Indonesia dan kemudian hari ini perempuan yang masih cukup struggle terkait dengan apa positioning dia tadi ya baik terima kasih terima kasih kedatangan di mata lokal corner terus langsung ke pak mawardi saja mengenai sistem kemarin pak perempuan kan ternyata cuma sedikit kalau kacamata pak mawardi bagaimana ini baik terima kasih saya mohon maaf nih sebelumnya dan saya mohon maaf nih pada ibu-ibu yang sudah lebih awal ya memang terkait dari keterwakilan perempuan ya pada pemilu 2024 terakhir ini memang kalau kita lihat dibanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya memang cukup tinggi cukup tinggi ya keterwakilannya hanya saja dalam proses keterpilihannya ini yang jadi persoalan ini mungkin sudah dibahas tadi karena melihat trennya memang untuk pemilu 2024 ini semakin menurun saya lihat dan ini mungkin salah satu dari sumber kita yang hadir disini mungkin juga ikut bertarung ya dan saya ucapkan selamat lah kalau sudah diperpanjang kontraknya saya melihat begitu memang seharusnya partai politik memberikan semacam ruang yang penuh ya kepada keterwakilan perempuan karena tidak hanya hanya sebagai pelengkap saja kalau tadi sudah disampaikan begitu kalau kita lihat dari apa namanya daftar bakal calon mulai dari proses daftar calon sementara kemudian daftar calon tetap yang kita tetapkan kemarin pada pemilu 2024 memang cukup memberikan perhatian pada keterwakilan perempuan namun pada posisi-posisi strategis ini yang sebenarnya belum ditempatkan mereka khususnya untuk posisi calon nomor urut 1 ini semestinya harus diberikan ruang kepada perempuan sehingga keterwakilan perempuan untuk 30% kedepannya juga bisa terjaga begitu jadi masih secara nomor itu sebenarnya masih berpengaruh juga ya kalau kita lihat sangat berpengaruh kalau Mbak Titani apa kesulitannya sebenarnya kemarin bertarung? mungkin belum dapat kontrak kata Pak Matulisannya belum beruntung tapi semangat tak putus Mas semangat tak putus karena di satu sisi memang Kepri sendiri cair banget ledapil saya dan memang dari kalau untuk Kepri di Dapil Batam itu Dapil Kepri 4 kan TPSnya paling banyak lokasinya paling luas sebenarnya yang kesulitannya balik lagi tapi bertarung gak? biayanya mahal oh biayanya mahal ya iya biayanya mahal Mas dan sampai saat ini yang terjadi di Kepri itu kalau boleh jujur akhirnya kan lebih banyak tidak mengedepankan politik gagasan kalau saya boleh jujur sangat dianjurkan untuk jujur gitu jadi yang kami belum bisa membuktikan diri karena belum pernah terpilih yang bisa kami berikan kan janji dengan apa yang sudah dikerjakan di luar nyatanya kan ketika membawa janji tanpa membawa buah tangan juga sulit Mas nyatanya begitu tapi bukan berarti ini tidak mungkin ya buat perempuan Alhamdulillah kalau dibilang secara umum PSI di PSI sendiri trendnya itu lebih berubah gitu di tahun ini dibanding pemilu yang sebelumnya banyak sekali relawan-relawan juga yang masuk dan lebih lebih bisa diberi pemahaman bahwa kalau misalkan kita mengharapkan budget politik yang besar tentunya akan ada imbal balik yang besar pula jadi akhirnya ya memang kita mengadakan kekuatan relawan misalnya wah ini Puan saya lebih condong percaya atau apa dengan yang laki-laki persepsi masyarakat itu ada gak disitu yang saya dapati ketika turun di lapangan iya mas iya iya karena gini kebetulan sebelum masuk ke politik pun memang saya sudah banyak bersinggungan dengan masyarakat ya jadi ketika kita bicara person to person tanpa mereka mengetahui bahwa saya nyalek pun mindsetnya yang aman saja yang sudah jelas dan mindset tentang kepemimpinan itu lebih di laki-laki memang gitu itu sih dan di Melayu ini masih kental gitu beda gitu kalau dengan kita bicara ke agak yang kota-kota yang lebih besar gitu ya di Jakarta misalkan kemudian di Surabaya itu beda tapi secara kultur kultur budaya dan psikologisnya di Kepri masih begitu ya persaingan antara calak sendiri ada oh ini masuk jangan masuk daerahku gitu ada seperti itu saya dengar-dengar seperti itu bener gak sih? kalau di PSI berbagi justru karena kan kebetulan kami yang di struktur DPW itu justru satu dapil bareng-bareng kroyokan gitu dan memang kami memang masing-masing memetakan jangan sampai kita masuk di tempat yang sama dua kali dan kita petakanlah secara demografisnya seperti apa secara sosiologisnya seperti apa jangan sampai nanti tindih gitu oke ya baik Baik Tribulers saya kedatangan tamu lagi Mbak Susana selamat siang Mbak selamat siang ya kemarin beruntung tekan kontrak gak? belum oh belum belum saya dengar suaranya tinggi kemarin 3.270 di Dapil Batam 4 Batam 4 3.000an belum terpilih belum kurang 452 kursi ya kira-kira apa kendalanya apa tuh kira-kira susahnya perempuan untuk masuk ke kursi Dewan keterawakilan cuma paling sekitar 10% kalau untuk di Sagulung sih sebenarnya kalau selama saya kan turun ke lapangan itu menjelang pemilu itu sudah satu setengah tahun sebelumnya sebelum 14 Februari jadi sebelum DCS itu memang saya sudah sudah turun karena memang ikhtiar untuk nyala 2004nya juga udah dibangun dari lama kalau di Sagulung sendiri mereka gak ada sejauh ini ya ya gak ada persepsi perempuan laki-laki gak ada ya justru saya malah dijulikin Serikat di Sagulung oh Serikat di Sagulung ya kemudian Sagulung itu terakhir kali tahun 2004 ada dewannya yang perempuan misalnya kan selalu laki-laki nah jadi memang bahkan bersama warga itu saya bangun mindset agar di 2024 harus ada keterwakilan perempuan harus ada dewannya yang perempuan dan saya bangunnya itu dan welcome sih masyarakat cuman memang suara saya aja yang kurang banyak kayaknya ada sekat-sekat gak dari persaingan calon internal 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 gak ada karena saya kebetulan juga jadi calon prioritas sih di Gerintra nomor urut dua saya dua jadi kita calon prioritas di Gerintra itu ada tiga orang untuk untuk di Sagulung ya itu incumbent nomor urut satu saya nomor urut dua dia ada nomor tiga kemudian yang jadi yang nomor tiga ya nah kebetulan kemarin mungkin saya lebih salah prediksi ya karena saya terlalu fokus kan untuk incumbent ya untuk menyaingi suara incumbent karena dia beliau itu udah mau prioritas yang ketiga dia menurut saya pasti dari pengalaman dan segala macem pasti jauh di atas saya jadi saya terlalu fokus sehingga ternyata pada saat di hari H pemilu suara saya justru di bawahnya yang cari nomor tiga itu sih yang cari nomor tiga itu tiga ribu sembilan ratusan saya tiga ribu dua ratusan jadi untuk capaian menyanyi incumbent nya berhasil tapi ternyata ada yang lebih jago itu aja oke baik baik tribuners ada lagi bang Sailendra Reza komisioner Pawaslu Batam selamat siang bang baik baik selamat siang terima kasih bang kedatangannya tadi sekalian langsung kita ngobrolin soal tadi nih soal peterpilihan oh gitu ya perempuan di Dewan ini kan pengawasnya nih kan atau mungkin Bang Rendra ini pawas lu ini itu dilenggarin sedikit untuk perempuan yang ngawasnya biar cepat terpilih kan apa seperti itu gitu ya baik baik sebetulnya kita tidak ada dikotomi perempuan dan laki-laki ya saya pikir temen-temen caleg perempuan juga baik ya caleg laki-laki dan mereka mempunyai strategi masing-masing dan saya pikir seperti tadi apa Sesana mengatakan ini ada rezeki masing-masing juga ya karena kita tidak ada dikotomi ketika si caleg perempuan kampanye kita juga ngawas caleg laki-laki kampanye juga kita ngawas gitu aja ya jadi tidak ada apakah harus perempuan apa laki-laki tidak ada sama sekali hal itu kalau pandangan mengenai minimnya minimnya keterpilihan perempuan di di Dewan apa responnya dari bawah silu sebetulnya agak ini ya kalau saya bilang kurang asik sih ya ya kurang asik sih ya biasanya bagaimanapun ketika misalnya RDP ya dengan dewan-dewan yang perempuan ini lebih lebih talkative walaupun sebetulnya sama yang laki-laki sama gitu kan tapi kita lebih enak juga gitu kan ada nuansa yang berbeda maaf tidak bukan masalah ini gender sebetulnya ya tapi lebih asik jadi kita lebih bisa mendalam karena perspektifnya kan setiap gender itu perspektif berbeda sebetulnya yang pertama yang kedua ya mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda sehingga kita ketika berkomunikasi dengan teman-teman baik salah perempuan apapun salah laki-laki-laki kita mempunyai insight tersendiri gitu download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia